Halo guys, halo netizen semuanya, beredar video Jidan parodikan anak kebutuhan khusus para orang tua ABK kecam tindakan Jidan ini Belum selesai masalah Jidan dan Triswaka yang parodikan Andika Kangenben yang dianggap melecehkan atau terlalu ngenyek guys Kini beredar video Jididin Jidan yang memparodikan anak dengan berkebutuhan khusus beredar di sosial media Dalam video tersebut terlihat Jidan memperagakan layaknya anak berkebutuhan khusus atau ABK Dan dalam video itu terlihat Jidan dan Triswaka seperti berada dalam ruangan pelayanan kesehatan Tampak Jidan memperagakan seperti layaknya orang atau anak yang berkebutuhan khusus Secara sengaja Jidan memperagakannya mulai dari minik wajah, gerak tangan, dan anggota tubuh lainnya Lantas aksi Jidan itu banyak mendapatkan kecaman terutama orang tua yang anaknya memiliki berkebutuhan khusus Ada netizen yang berkomentar Sebagai orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, saya sangat tersinggung dengan perilaku Jidan Apa maksudnya dia membuat dan memperagakan seperti itu? Ya memang sih, kalau ditanya dia mungkin menjawab hanya bercandaan saja, tak sengaja, atau bla 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 lah jawabnya Tapi kan sekarang sudah jadi public figure, sudah banyak dikenal orang, sudah seharusnya Tingkah laku dan ucapan juga ikut dijaga Jangan seperti masa kuliahan dulu, atau belum terkenal dulu, beda dong Jelas beda posisinya dulu dan sekarang Dulu mata netizen dan kamera belum tertuju kepadanya Sekarang nama mereka sudah cukup dikenal Makanya harus jaga sikap dan tutur kata Apalagi ini jaman yang berbeda Cicat digital bisa berbicara Banyak netizen yang kecewa dengan tingkah laku mereka Walau sudah meminta maaf dan berucat tak ada niatan dalam mengolok-ngolok andekah kangen Ben Tapi nasi sudah jadi bubur, dimana banyak netizen dan masyarakat yang kecewa dengan tingkah laku mereka Bahkan manggung di beberapa titik sampai harus di cancel Ya, paling tidak ini bisa menjadi pembelajaran betul bagi mereka Benar kata Charlie Di era sekarang, mental kita sebagai pendatang baru harus dijaga Dan harus berhati-hati Jangan sampai merasa angkuh dan merasa bisa semua Terima kasih telah menonton